Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua ya, saya akan panen sawi pakcoy gantung ya disini jadi setiap sawi pakcoy gantung disini ini akan saya panen ya jadi akan saya tinggalkan sawi pakcoynya satu saja disini betul ini sudah tua-tua juga sawi pakcoynya ya dan setelah saya panen sawi pakcoy ya nanti akan saya buatkan tutorial cara pembuatan pot gantungnya ya mungkin teman-teman ada yang ingin mencoba menanam sayuran apa saja dengan sistem gantung seperti ini nanti akan saya sampaikan oke teman-teman ya dari sini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman saya kira cukup saya panen ya beberapa sawi pakcoy saja ya satu dua tiga empat lima ya yang disana saya biarkan saja ya nah ini cukup lumayan ya nanti akan saya sampaikan cara pembuatan pot gantungnya ya seperti ini nanti akan saya sampaikan teman-teman ya saya ambil dulu ada cabai kritim nih yang sudah merahnya alien ya dan untuk yang disini akan saya biarkan saja dulu ya saya tadi mau panen sampai disini ya tapi kelihatan ini sudah banyak ya cukup ya ini saya biarkan saja ya oke 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 teman-teman mulai saja kita praktekkan ya antara pembuatan pot gantung ini ya ini sudah saya sediakan wadah baskom kecil ya bisa teman-teman gunakan baskom yang lebih besar ya saya gunakan baskom seperti ini saja ya kecil kemudian ini pot bunganya bunganya harus crop ya ukurannya ya harus seperti ini bisa juga teman-teman gantung seperti ini ya lebih besar lagi dari ini kemudian bisa kita gunakan apabila tidak ada pot seperti ini kita gunakan wadah plastik yang pas pecek seperti ini ya nah ya oke kemudian eh kawat ya kabel kabel listrik ini kabel listrik tunggal ya tembaga ya saya beli 1 meter 3.000 rupiah kemudian tak lupa ini solder untuk dihubangi dan spidol ya kita mulai saja dari bahan yang kita gunakan pada bagian bawah yaitu wadah baskom kecil ini ya kita berikan titik pertama ini sudah saya lubang ya teman-teman ini sudah rukas saja saya hanya memberikan caranya ya agar teman-teman tidak salah untuk melubanginya ya nanti jadi kita berikan titik pertama disini dengan menggunakan spidol ya nah disini pada bagian atas ya kemudian disini yang kedua ya kemudian yang ketiga disini ya seperti ini ya teman-teman jadi nanti akan kita buat segitiga seimbang ya nah segitiga seimbang ya agar nanti wadah pada bagian bawah ini tidak miring atau timpang ke kiri dan ke kanan ya selanjutnya kita masukkan kabelnya ya nah kabelnya diukurannya bisa teman-teman sesuaikan saja ya sesuaikan saja tidak terlalu pendek ya tapi sesuaikan agak panjang agar nanti saat kita masukkan portnya ini tidak tersangkut ya nah tidak tersangkut kita masukkan pada lubang pertama kemudian yang ujung satu kita masukkan pada lubang yang kedua ya seperti ini jadi kita ada kabel ini ya kira-kira seperti ini ya teman-teman nah ini untuk tap-tapnya nah ya agak tinggi ya tidak panjang ya kemudian yang kedua kita masukkan lagi kabel yang satunya ya nah ini lubang ketiga ya kita buat port gantung ini sederhana saja ya teman-teman penting kita bisa menanam dengan cara menggantung ya tanaman tayuran ataupun tanaman bunga dengan hasil yang ya cukup lah untuk memenuhi kebutuhan dapur kita sehari-hari ya sebelum kita menanam tanaman sayur-sayuran nah seperti ini ya ya seperti ini ya agak lebih kita lebihkan ya nah ini kemudian kita lilitkan ya seperti ini kita lilitkan nah seperti ini ada bagian atas kita buat lingkaran ya untuk menggantung ya gantung kabelnya ini ya gantungan port ini ya nah seperti ini oke jadi ya teman-teman nah seperti ini kira-kira ya kita masukkan nah pas ya teman-teman seperti ini untuk kegunaan pot bunga yang besar seperti ini ya apabila tanaman sayuran atau tanaman kita tanam ini tumbuh ya ini untuk menampung air bisa sampai bertahan kurang lebih 3 hari ya tanpa kita harus mengiram ya selama 3 hari karena wadah pada bagian bawah ini tidak begitu banyak ya ruang untuk menyimpan air ya nah ini bisa bertahan sampai 3 hari ya apabila musim hujan tidak perlu kita siram ya karena ini terlalu masuk ke dalam ya oke kemudian apabila teman-teman ingin lebih lama lagi untuk menyiram dan tidak memiliki port tapi ini bisa kita gunakan wadah kecil seperti ini ya ini 25 mangkuk plastik seperti ini ya harganya 45 ribu rupiah 25 mangkuk seperti ini ini teman-temannya ini untuk apabila kita menanam tanaman sayuran yang disini ini daya simpan airnya sangat banyak ya disini bisa satu minggu ya teman-teman kita tidak perlu menyiramnya nah ini di atas ya nah ini di atas bisa saya lupakan lubang ya ini bisa bertahan selama satu minggu ya tanpa harus menyiram ini saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini ya tadi saya paham saya pakai pakte gantung kemudian saya buat tutorialnya membuat pot gantung sederhana ya seperti ini juga teman-teman bisa coba praktekkan di rumah untuk teman-teman yang lahannya terbatas dan sempit seperti saya ini bisa kita gunakan dengan cara membuat pot gantung seperti ini dan tanpa untuk menyiram ya 3 hari 1 minggu seperti ini ya tidak perlu kita siram tapi kalau misalkan tidak perlu kita siram untuk tampungan airnya ya kadang-kadang airnya disini masih banyak ya oke terima kasih saya sudahi dulu ya bertemu lagi dengan saya Wahid Yudi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih